Di seri Keiju nomor 8, ada total 8 Keiju paling kuat dalam sejarah atau disebut sebagai Identified Keiju. Lalu gimana nasibnya mereka setelah berhasil dekat lain? Pada kategori Keiju tersebut, mereka yang berhasil dikalahkan akan menjadi sebuah senjata. Kategori Keiju ini merupakan salah satu dari 4 kategori Keiju yang paling kuat. Umumnya, Keiju akan tergolong menjadi Identified Keiju ketika Biro Neutralisasi sudah menentukan Fortitude Levelnya, yaitu menempatnya angka 9 atau di atasnya. Apa itu Fortitude Level? Singkatnya merupakan sebuah pengukuran terhadap potensi ancaman dan kemampuan penghancurnya, dan bukan dilihat dari ukuran atau besarnya Keiju. Dengan mempunyai Fortitude Level yang tinggi, membuat Keiju di kategori ini kuat secara pertahanan dan serangan, sehingga nggak mudah untuk dikalahkan dan nggak semua orang mampu untuk menumbanginnya. Ketika berhasil dikalahkan, mayat dari Keiju ini akan dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk menciptakan alat tempur khusus yang disebut sebagai Numbers Weapon, di mana alat ini bisa berbentuk sebuah armor atau sebuah senjata. Penentuan nama dari Numbers Weapon akan mengikuti dari Identified Keiju yang menjadi sumber dayanya, sebagai contoh Numbers Weapon 2 atau FS-2002, yang menggunakan sumber daya dari Identified Keiju nomor 2. Contoh alat tempur khusus ini bisa kita lihat di episode 11, yaitu armor dan gauntlet yang dipakai oleh Isao Sinomiya. Meskipun tergolong senjata yang kuat, tapi nggak semua orang bisa pakai, karena beban yang diterima oleh penggunanya lebih berat dibandingkan senjata atau armor biasa. Pengguna dari Numbers Weapon mempunyai dasar sinkronisasi yang sama seperti alat tempur reguler. Hanya saja, daya dan energi yang dihasilkan dari sumber daya Identified Keiju ini akan mempengaruhi pikiran sang pengguna. Ketika pengguna tidak mampu untuk bersinkronisasi dengan baik terhadap Numbers Weapon-nya, maka akan ada potensi celaka, sehingga hanya orang-orang yang terpilih dengan potensi khusus serta kompatibilitas yang tinggi yang diperbolehkan untuk menggunakan alat tempur ini. Kemudian, saat menggunakan Numbers Weapon, secara nggak langsung penggunanya akan terhubung dengan Identified Keiju, sehingga ada kasus di mana para penggunanya bisa merasakan hawa atau melihat bayangan dari sumber daya Keijunya. Numbers Weapon ini memiliki daya tempur yang luar biasa, tapi akan ada konsekuensi yang diterima. Apabila penggunanya terlalu sering bersinkronisasi, dan dalam presentasi yang tinggi, alat tempur ini dapat menyebabkan beban berat pada tubuh dan mengurangi masa hidup penggunanya. Oleh karena itu, Numbers Weapon digunakan hanya ketika berhadapan dengan Dai Keiju atau Identified Keiju. Jadi tadi adalah sehingga penjelasan bagaimana penasibnya para Identified Keiju setelah berhasil dikalahkan. Ya, mereka jadi senjata lagi buat ngalahin kaum mereka juga. Arigatou gozaimasu. Terima kasih telah menonton!